Ini dia cara aku mendapatkan view jutaan hingga lolos monetisasi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Aiko Tutorial Video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang cara aku Aku mendapatkan monetisasi iklan in stream Maka dari itu teman-teman tonton video ini sampai habis jangan sampai di skip Karena di video ini durasinya bakalan panjang ya Makanya teman-teman tonton sampai habis Nah aku akan ngasih tips yang menarik dan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Khususnya buat yang sedang mengejar monetisasi facebook profil Namun sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan channel youtube aku Boleh dibantu subscribe, komen, like dan share nya Kemudian dibantu pencet tombol notifikasi Agar teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar facebook Atau informasi yang lainnya di channel youtube Aiko Tutorial Oke langsung saja ya ke tutorialnya Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi tiktok Kemudian kita ketikan saja video ngakak india Karena yang kemarin aku buat itu pas dimonetisasi Aku buat video reel yang tentang kontennya india ini ya Oke ini banyak banget pilihannya teman-teman bisa pilih salah satu ya Misalnya aku mau pilih yang ini ya Kita klik tanda panahnya ya Kemudian kita klik salin tautan Kita buka google Lalu ketik snap tick Kemudian kita pilih yang paling atas Kita klik saja Nanti akan muncul seperti ini Kita kopikan linknya yang tadi ya Yang tadi kita salin Di sini Kita tempel ya Kemudian klik download yang warna hijau itu Lalu kita scroll ke bawah Kita klik yang paling atas download Oke kita tutup tanda silangnya Nah ini proses download sedang berjalan Kita tunggu ya sampai selesai Selanjutnya kita masuk ke aplikasi CapCut Kemudian kita download Video yang tadi Udah kita pilih ya Nah ini ya videonya Kemudian Kita nonaktifkan suaranya Karena nanti kita akan pakai suara kita sendiri Oke sebelumnya Karena durasinya ini panjang ya 3 menit Nah kita kan akan buat video reels Jadi kita potong terlebih dahulu videonya ya Kita buat 15 detik saja Oke Yang ini kita hapus Kemudian akhirannya juga kita hapus ya Untuk cara membaginya Di video sebelumnya Sudah aku kasih Tahu ya caranya Silahkan boleh ditonton Oke lanjut Kita akan memotong videonya Kita ambil yang tengahnya saja Itu ya Yang atas bawahnya Kita hapus saja Itu kita cut ya Oke kita klik saja Centang yang di bawah Kemudian kita atur ya Di tengah Seperti ini Langkah selanjutnya Kita putar videonya Apa isi dari video tersebut Kita pahami Karena nanti kita akan Mengisi suara kita sendiri ya Oke kalau sudah Kita kembali Kita klik tanda panah di bawah itu ya Kemudian kita akan Memberi kanvas Yaitu dengan cara Klik yang gambar chat itu ya Di bawah Kita bisa pilih warna Bebas teman-teman Mau pilih yang mana Teman-teman juga bisa pakai background Yang sudah disediakan oleh pihak cap cutnya Ini banyak banget pilihannya ya Oke lanjut kita akan mengatur rasionya Di sini banyak banget pilihannya Tapi karena kita akan membuat video reels Maka kita pilih yang posisi Vertikal ya atau tegak Yaitu sama kayak video short di youtube Ukurannya 9 berbanding 16 Oke Kemudian aku juga disini Mau menambahkan teks Disini aku tulis aja Seperti itu ya Bikin Ketawa Terus Nah ini buat contoh saja ya Teman-teman Kemudian aku kasih sticker ya Biar makin greget yang nonton Oke Kemudian kita atur-atur saja Fontnya Terserah mau pilih yang mana Sesuai selera teman-teman masing-masing Untuk warna juga bebas ya Terserah Teman-teman bisa kreasikan sendiri Nah kemudian kita atur-atur saja ya Fontnya itu Mau di tengah Mau di keatasin Itu bebas Oh iya teman-teman Disini aku juga mau kasih tau aja Aku membuat ini Bukan berarti Menyarankan teman-teman Untuk membuat video re-upload ya Karena ini aku juga Lagi Beruntung aja Jadi gak kena Pelanggaran Nah tapi Buat yang lain Kita gak tau ya Karena setiap akun itu Beda-beda ya teman-teman Takutnya Teman-teman itu Buat seperti ini Nanti Kena Pelanggaran Tapi Buat Coba-coba Gak apa-apa sih Jangan di akun utama ya Teman-teman Kemarin aku buat videonya Ini juga Karena untuk memenuhi Jam tayang saja ya Setelah jam tayangnya Terpenuhi Maka video tersebut Aku hapus ya Dan selanjutnya Aku buat video yang Original Mungkin seperti itu ya Teman-teman Jadi Biar aman Oke Kembali ke proses pengeditan ya Disini aku juga Nambahin Text lagi Di atas Biar Atas bawah itu Gak kosong ya Jadi Lebih menarik Itu Aku juga disini Mau bedain Untuk warnanya Biar Agak Ada Variasinya Gitu Nah Textnya Kasian Sekali Pria Ini Gitu ya Itu sih Terserah Teman-teman Yang mau dikasih Text apa Tulisan apa Yang penting Sesuai dengan Isi videonya Kemudian Kita tarik ya Textnya Dari awal Sampai akhir Seperti ini Teman-teman Kita tekan saja Putih-putihnya Itu ya Oke Kalau sudah Kita akan Mengisi suara Asli kita Kita pencet yang Gambar nada Itu ya Kemudian Pencet Tengah Misalnya Seperti ini ya Teman-teman Kalau sudah Selesai Pencet Tengahnya Lagi ya Oke Kalau sudah Kita putar Kembali Terlihat Terlihat Seorang Wanita Sedang Menyuci Tiba-tiba Sabunnya Terpental Ke jalan Lalu Tiba-tiba Ada seorang Pria Dan dia Menginjak Sabun tersebut Kasian Sekali Pria Itu Kemudian Suaranya Kita Kerasin ya Volumenya Kita Naikin Nah Disini Walaupun Teman-teman Gak Pakai Clip-on Itu Suaranya Akan Terdengar Jelas Ya Nah Seperti itu Ya Teman-teman Kemudian Untuk Videonya Kita Cut Kita Sesuaikan Dengan Audionya Oke Seperti ini Untuk Tekstnya Kita Cut Sesuaikan Dengan Videonya Kemudian Kita Hapus Belakangnya Lalu Kita Putar Kembali Apakah Sudah Benar Atau Belum Nah Seperti Itu Ya Kemudian Kita Akan Mengatur Kecepatan Disini Aku Mau Nambahin Kecepatannya Ya Ditingkatkan Pokoknya Kita Harus Merubah Sedikit Demi Sedikit Baik Itu Dari Kecepatan Cahaya Dan Yang Lainnya Ya Jangan Sampai Video Kita Sama Dengan Yang Aslinya Nah Disini Aku Juga Nambahin Filter Ya Aku Biasanya Pakai Yang Gading Ini Kemudian Kita Tarik Aja Yang Putihnya Sampai Full Lalu Centang Oke Kalau Sudah Kita Save Saja Kita Klik Tanda Panah Yang Di Atas Namun Sebelumnya Kita Pilih Resolusi Dulu Yang Paling Tinggi Yaitu 1080 Biar Kualitas Video kita Jernih Dan Bagus Kalau Kualitas Video kita Bagus Maka Audiense Kita Pasti Akan Senang Ya Dan Akan Betah Menonton Video kita Nah Kemudian Kita Tunggu Sampai Exportnya Itu Selesai Lalu Kita Masuk Ke Aplikasi Facebook Nah Ini Aku Masuk Ke Halaman Facebook Aku Ya Ini Baru Aja Aku Buat Ya Teman Teman Khususus Komedi Untuk Cara Uploadnya Kita Klik Yang Real Itu Yang Warna Merah Kemudian Kita Pilih Video Yang Tadi Sudah Kita Edit Di Cap Cut Ya Nah Yang Ini Nah Ini Hasilnya Teman Teman Karena Ini Sudah Ada Text Jadi Teman Teman Tidak Perlu Nambahin Text Lagi Karena Takutnya Terlalu Rame Ya Kemudian Kita Menambahkan Deskripsi Yang Sesuai Dengan Isi Video Lalu Hashtag Nya Juga Ya Pakai Hashtag Yang Viral Atau Yang Bersangkutan Dengan Video Tersebut Selain Itu Aku Juga Menambahkan Lokasi Yang Spesifik Ya Karena Kita Tinggal Di Indonesia Maka Aku Kasih Pilih Yang Indonesia Untuk Tema Disini Banyak Pilihannya Karena Kontenku Tentang Komedi Disini Aku Pilih Yang TV Ini Kemudian Komedi Dan Yang Lainnya Juga Bebas Teman Teman Bisa Pilih Sesuaikan Saja Setelah Itu Kalau Sudah Selesai Semua Kita Klik Bagikan Sekarang Oke Tunggu Sampai Upload Selesai Nah Kita Cek Sekarang Ini dia Ya Teman Teman Sudah Ter Upload Hasilnya Seperti Ini Oke Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Aku Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Khususnya Buat Yang Belum Monetisasi Atau Kreator Pemula Moga Kita Selalu Diberi Kelancaran Kesehatan Dan Juga Kesuksesan Amin Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Terima Tidak Sampai